Kini hidup Salma sudah diubahkan Tuhan dalam memandang seseorang dan dalam memilih teman. Tidak ada alasan Alma untuk membedakan teman karena tentu semua sama di mata Tuhan. Itu sebabnya Salma ingin tinggal di lingkungan yang sederhana. Berikut adalah alasan Salma Fina Sunan pindah ke Bali akhirnya terungkap. Singgung gaya hidup tak sehat, Salma Fina Sunan menanggapi pujian salah seorang netter yang menyinggung soal gaya hidupnya. Dalam kesempatan itu juga, Salma membeberkan alasannya pindah ke Bali dari Jakarta. Salma Fina Sunan lebih memilih tinggal di Pulau Dewata Bali sejak tahun 2020 lalu. bertepatan dengan keputusannya yang memilih pindah keyakinan dari Islam ke Kristen. Secara terang-terangan, Salma mengaku lebih nyaman tinggal di Bali ketimbang di Jakarta. Hal itu terungkap di unggahan belum lama ini. Mulanya Putri Sulung, Sunan Kalijaga itu menanggapi pujian salah seorang netter soal gaya hidup sederhananya sebagai seorang publik figur yang tentunya memiliki banyak harta atau uang. Salma Fina Salma Fina nyatanya lebih nyaman perpenampilan apa adanya dan jauh dari kesan glamor my prinsip cuma satu jadilah orang yang bisa masuk ke segala kelangan tulis Salma Fina diajak glamor gak malu-maluin diajak sederhana gak komplain doll up itu capek banget tambah Salma rupanya ini adalah salah satu alasan Salma memutuskan pindah ke Bali menurut Salma ia tidak cocok dengan gaya hidup masyarakat ibu kota yang selalu dengan kemewahan ia merasa gaya hidup seperti itu sangatlah tidak sehat betul sekali kemarin ngerasain di Jakarta tiap hari harus rapi kan agak glamor kehidupan di Jakarta hampir gak ada orang yang mau temanang sama orang yang style atau outputnya biasa aja beber Salma padahal ia adalah tipe orang yang tidak suka berpenampilan ribet dan lebih apa adanya dan sebenarnya aku adalah orang paling gak suka ribet aku suka banget di Bali dan my community imbuhnya dengan berpenampilan sederhana Salma Fina juga tidak pernah pilih-pilih teman maksudnya memilih teman memang suatu keharusan namun hal itu tidak ia lihat dari penampilan kita harus memakai apapun yang kita mau karena melihat satu sama lain seperti Yesus melihat kita kita bisa berteman dengan siapapun yang kita mau karena melihat satu sama lain seperti Yesus melihat kita ungkap Salma dalam bahasa Inggris puji Tuhan luar biasa perempuan 22 tahun itu mengatakan bahwa dirinya tidak suka hidup dalam kecembruan tidak ada ruang untuk kecembruan ketika kita menerapkan ini dalam hidup kita pungkasnya luar biasa kiranya kehidupan di dalam Tuhan mengubahkan semua orang yang percaya termasuk kita sahabat eva kreatif setiap hari kita harus diubahkan sehingga kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati jangan lupa klik video yang disini ya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya